Saudara, Lomba Sampan Bidar memeriahkan hari jadi Kerajaan Jongkong ke-233 tahun. Lomba ini ditutup oleh Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, Minggu 19 Februari 2023. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Warta Ruai Malam, edisi hari ini Senin 20 Februari 2023. Saya, Eva Karolin, dan teman-teman yang bertugas malam hari ini undur diri, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, menutup Lomba Sampan Bidar di Kecamatan Jongkong, Minggu 19 Februari 2023. Lomba ini diadakan untuk memeriahkan hari jadi Kerajaan Jongkong ke-223 tahun. Lomba Sampan Bidar sengaja digelar karena merupakan tradisi leluhur yang terus dilestarikan dan dikembangkan. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, menilai Lomba ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjalin selaturahmi dan komunikasi serta mempererat tali persaudaraan. Ia terus berharap olahraga ini terus dikembangkan dan dilestarikan karena melalui Lomba ini, Kapuasulu dikenal baik di tingkat kalbar maupun internasional. Selalu pemerintah daerah, kami sangat mengapresiasi atas perlaksananya kegiatan ini. Tentu ini merupakan satu rangkaian acara dalam peringatan hari jadi Kerajaan Jongkong. Dan salah satu yang kita saksikan hari ini, Lomba Sampan, merupakan salah satu tradisi leluhur kita, menyebo yang kita pada zaman dahulu yang pada saat ini terus kita letarikan, terus kita kembangkan. Dan sampai saat ini saya melihat di Kabupaten Kapuasulu khususnya, Lomba Sampan Bitar atau olahraga Sampan Bitar ini sangat digemari, sangat banyak penggemarnya. Bisa kita saksikan pada saat ini, kalau dihitung ini mungkin beribuan warga yang hadir pada tempatan yang berbahagia ini dalam rangka menyaksikan perlombaan Sampan Bitar ini. Pransis Kusdiaan juga mengajak seluruh atlet Sampan Bitar untuk terus berlatih, sehingga prestasi yang sudah diraih seperti beberapa kali di Ragata Sarawak, Malaysia dapat terus dipertahankan. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.